selamat menikmati selamat pagi Pak selamat pagi selamat pagi selamat pagi Manado salam dari Manado sebentar saya siapkan dulu ya diantara siswa ada yang dari Manado tidak ada Pak tidak ada orang daya kapan-kapan nanti kalau praktek datang ke Manado iya Pak amin semoga bisa ke sana ada suka cita pagi hari ini amin luar biasa ada suka cita amin sebentar hampir satu menit lagi ya sebentar satu menit lagi selamat pagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat pagi adik-adik semua di Singkawang. Selamat pagi Pasur Abraham Yono di Manado. Dan kita sangat bersyukur bahwa kita bisa segitiga antara Houston, Manado, dan Singkawang hari ini. Tapi juga diikuti yang lain-lain melalui YouTube live stream. Jadi sungguh kita beruntung dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa ada teknologi yang luar biasa yang saat ini bisa dipakai untuk mengajar dari mana saja. Dan kita akan memakai peralatan seperti yang Tuhan juga sarankan untuk memakai teknologi untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya tidak mau memperpanjang. Silakan Pak Abraham Yono. Selamat pagi Pak David Trisna. Kalau di sana malam. Ya, ya. Agak anu ya, internetnya agak slow di tempat Pak Abraham itu gimana ya? Seperti freeze begitu. Iya Pak. Di tempat kami juga seperti itu melihat Pak Abraham. Iya, ya. Mungkin apakah Pak Abraham bisa pakai kabel kalau bisa ya? Tapi kalau tidak bisa ya sudah lah. Seadanya ini kelihatannya mungkin Wi-Fi-nya atau gimana? Agak problem. Coba saya kontak ya. Atau gini, atau beri waktu saya, saya pindah lokasi dong Pak? Iya, iya, iya. Sinalnya atau gimana? Iya, itu mungkin sedekat mungkin dengan Wi-Fi kalau bisa. Sedekat mungkin dengan Wi-Fi atau pakai kabel kalau bisa, Pak Abraham. Ya, silakan. Silakan saja, enggak apa-apa. Mungkin keluar dulu, nanti masuk lagi gitu. Oke, oke. Ya, jadi adik-adik kita ini sungguh ya, sambil menunggu Pak Abraham ya, kita mencoba untuk memikirkan kembali berapa lama adik-adik sudah di sini. Jadi ada yang dari, kalau si Agape sudah lama sih ya, dari angkatan pertama dulu, itu sebagian. Lalu, tapi adik-adik yang lain mulai dari berapa? Bulan? Februari, Pak. Februari, nah mulai dari Februari. Yang di sini yang agak lama cuma, Momon, Pesi, saya sama Andri, Anton, Rani, dan Yoga, Pak. Iya, iya, iya. Sengah. Baguslah, bagus. Sengah sembilan, Pak. Sembilan ya? Iya. Ini apa ada sebagian yang lagi yang bakal datang, Pak Yonatan? Ada? Ada, Pak. Nanti sore, Pak. Oh, nanti sore. Dari mana? Dari sebudi, Pak. Oh, dari sebudi. Tempatnya Anis, Pak. Oh, tempatnya Anis. Tempatnya Anis. Bagus, nggak? Iya, Pak. Oh, baguslah. Bagus, bagus, bagus. Yaudah, kayak kita ini, kita ini jauh sebelum COVID itu, kita sudah mulai pakai teknologi ini, kan? Mungkin nggak tahu, waktu itu, Agapi masih ingat nggak? Waktu kita masih pakai itu, pakai antena, pakai antena parabola itu yang, yang pakai ini, Ubico. Masih ya? Ya. Ingat ya? Iya, Pak. Ya, cuman Ubico masih kurang cepat, ya? Aninya apa? Speednya, bandwidthnya masih kurang, begitu, jadi. Tapi kita sudah mulai, sudah pakai waktu itu. Dan terus sampai saat ini, sudah hampir satu setengah tahun, ya? Satu setengah tahun kita. Dan kita akan terus kembangkan. Kita sekarang khotbah-khotbah dari yang khotbah yang pertama, dari sesi yang pertama, waktu pakai Ubico itu masih ada, kan? Itu kita sekarang sudah sampai ke sesi kira-kira 110 mungkin. 110. Jadi, sebetulnya, saudara-saudara sudah ada bahan, kalau saudara mau melihat, itu ada 110 khotbah-khotbah yang masing-masing kira-kira satu jam. Itu sudah untuk mempertajam akan pengetahuan saudara. Dan saudara bisa ikuti, gitu. Nah, memang problemnya adalah ini, ya. Problemnya adalah bandwidth, ya. Nah, ini Pak Abraham akan masuk lagi, ini. Connecting. Nah, gimana Pak Abraham? Lebih baik? Ya, baik-baik. Ini di kamar makan, ya? Di mana ini? Di kamar makan? Di ruang makan saya. Iya, iya, iya. Saya kenal. Saya kenal dengan ruangan itu, kan. Kalau enggak salah ada hiasan itu, hiasan yang diambil dari mana? Dari Freeport. Yang batu yang ada alur emasnya itu, ya? Oh, iya, iya. Masih ada? Iya, iya, iya. Masih ada? Masih, masih. Masih itu sangat bagus. Sangat bagus. Bagus itu. Itu, ya, oke. Jadi, kita sudah siap. Kalau mau presentation pun sudah ada, sudah bisa. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kita ngomong saja, ya. Iya, iya. Sebentar, sebentar. Diganjel biaran, ya? Diganjel biaran. Ini pakai apa? Pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP. Pakai HP, ya, ya, ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, silahkan. Ya, selamat pagi, adik-adik. Selamat pagi, Pak. Kita percaya sepanjang malam Tuhan memberkati kita. Ferman Tuhan berkata kita. Kita tidur di dalam berkat Tuhan. Masmur 127. Dikatakan Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Dan pagi tadi waktu kita bangun, Ratapan 3 ayat 23 berkata, Kasih Tuhan itu tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan saya percaya pagi hari ini dengan urapan yang baru, Kesehatan yang baru, Kekuatan yang baru, Kita gunakan untuk belajar kebenaran Ferman. Amin. Amin. Baik, ya. Hari ini kita akan belajar, Kita mengawali, Kita akan buka dahulu di dalam kitab Ayub. Ya, mari kita akan membuka. Ayub pasalnya yang ke-14. Ayub pasalnya ke-14. Ayub 14, Ayatnya yang ke-7, Sampai dengan ayat yang ke-9, Berkunyi demikian. Yuk, yang di Singkawang baca yuk bersama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Karena bagi pohon masih ada harapan, Apabila itu bang, Kita bertunas kembali, Dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, Dan tunggunya mati di dalam debu, Maka bersemila ia setelah diciumnya air, Dan keluarnya ranting seperti semai. Amin. Ayat ini berkata, Apabila pohon itu ditebang, Dia bisa bertunas kembali, Selama akarnya tidak tercabut. Apabila akarnya mencium air, Maka dia akan bersemai kembali. Waktu saya mempersiapkan ini, Beberapa hari yang lalu, Saya mendapat pengalaman mengaminkan ayat ini. Saya di belakang rumah, Saya menebang pohon-pohon kecil, Pohon-pohon kecil. Tumbuhan kecil. Begitu saya tebang, Seminggu kemudian saya kaget. Muncul lagi ternyata. Itu bertunas kembali. Dan saya mengaminkan, Benar ya, Pohon dahannya, Itu bisa saja ditetang. Tapi selama akarnya hidup, Mencium air, Dikatakan, Dia akan bersemai kembali. Nah hari ini, Saya ingin berbicara mengenai, Keadaan ibadah gereja-gereja kita, Secara komunal, Secara berjemaat. Itu bisa saya ibaratkan, Seperti pohon. Tiba-tiba pohon itu ditebang. Tiba-tiba kita gereja, Tidak bisa beribadah, Secara berjemaat. Tapi ayat ini berkata, Kalau akarnya mencium air, Maka pohon itu akan hidup kembali. Nah saya ingin sampaikan, Gereja itu kan, Terdiri dari keluarga demi keluarga. Gereja itu terdiri dari keluarga demi keluarga. Gereja secara berjemaat, Bisa saja tidak berkumpul. Tapi, Kalau keluarganya bisa mencium air, Air di sini apa? Air kehidupan. Kalau keluarga-keluarga itu bisa mencium, Satu hadirat Tuhan. Kalau keluarga itu mencium, Ferman. Kalau keluarga itu hidup mencium, Di dalam kehidupan doa yang baik, Maka gereja itu akan tetap tumbuh. Saudara. Nah ini penting. Gereja ini penting. Keluarga ini penting. Saya ingin hari ini, Menekankan, Tentang betapa pentingnya keluarga. Gereja ini terdiri dari keluarga. Kalau keluarganya sehat, Jemaatnya akan sehat. Gerejanya akan sehat. Kalau keluarga-keluarganya di situ, Keluarga-keluarga yang berbahagia. Gerejanya akan berbahagia. Kalau keluarganya suka berdoa, Gerejanya pasti suka berdoa. Kalau jemaatnya senang baca Ferman, Pasti gereja itu hidup di dalam kebenaran Ferman. Itu sebabnya keluarga-keluarga ini sangat penting. Tadi di dalam ayat itu, Saya analogikan bahwa akar itu seperti keluarga. Akar dari sebuah gereja, Kumpulan berjemaat, Itu adalah keluarga. Kalau keluarganya hidup, Saya yakin gerejanya akan hidup. Walaupun kita tidak beribadah bersama-sama, saudara. Nah, keluarga Kristen yang ideal, Itu adalah keluarga Kristen yang sesuai dengan Alkitab, Tentang rumah tangganya. Mereka menjadi orang tua yang memiliki tanggung jawab, Yaitu memiliki peran untuk mendidik anak-anak dalam mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ulangan pasalnya yang ke-6, Mari kita buka dulu. Ulangan pasalnya yang ke-6, Ayatnya yang ke-5, Dan ayat yang ke-7. Ayo siswa-siswa baca lagi dengan suara yang keras ya. Buka dulu ulangan pasalnya yang ke-6, Ayatnya yang ke-5. Ini sementara saya ngajar begini, Dicadat ya, Ayat-ayatnya dicadat, Nanti Anda renungkan kembali. Ulangan 6, Ayat 5, Dan 7. Yuk kita baca bersama dengan suara yang keras. Dua, tiga. Kasihilah Tuhan Alamu, Dengan segenap hatimu, Dan dengan segenap jiwamu, Dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperitakan kepadamu pada hari ini, Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Apabila engkau sedang dalam perjalanan, Apabila engkau berbaring, Dan apabila engkau bangun. Ya, ini kalau kita baca, Ayat ini, saudara, Menjelaskan tentang discipleship culture. Satu budaya pemuritan Yang dimulai dari dalam keluarga. Kita tidak asing mendengar kata pemuridan. Pemuridan ini sangat penting, saudara. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Saudara, kita membaca tentang tulisan gereja, Atau Kristen, Itu di Antioquia, mungkin di dalam Alkitab, Satu dua kali. Tapi kalau kita membaca tentang pemuridan, Itu hampir 230 berapa kali, Ditulis di dalam Alkitab. Nah, pemuridan ini, Discipleship ini penting, saudara. Dan discipleship itu dimulai dari dalam keluarga. Saudara catat, ini poin yang ingin saya sampaikan. Bahwa discipleship itu dimulai dari dalam keluarga. Discipleship bukan hanya di kelas, ya saudara ya. Discipleship bukan hanya Anda di sekolah Alkitab. Jadi kalau Anda sudah merasa di sekolah Alkitab, Oh, saya sudah pernah discipleship. Saya merasa tidak begitu. Discipleship itu akan terus terjadi, Akan terus terjadi seumur hidup kita, saudara. Untuk senantiasa kita terus dilatih, Terus diperbaharui, Terus bekerja. Discipleship tidak berbicara tentang jangka waktu. Oh, kalau saya sudah ikut discipleship satu tahun, Ya sudah, sudah cukup. Berarti saya sudah dimulidkan. Saya rasa tidak demikian. Proses pemulidan itu, Seumur hidup kita, Harus kita dimulidkan. Makanya untuk dimulidkan dengan baik, Saudara harus membaca firman, Saudara harus rajin beribadah, Saudara harus rajin untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, Itu akan menjadi pemulidan seumur hidup kita. Nah, kembali di sini saya katakan, Pemulidan itu harus terjadi di dalam keluarga kita, saudara. Dimana orang tua harus bisa menjadi mentor, Menjadi teladan, menjadi panutan, saudara. Nah, saya percaya kalau jemaat atau keluarga ini Haus akan firman, hidup di dalam kebenaran, Mempunyai medsbah doa, Itu akan terus tetap hidup. Saat-saat ini, saudara, Saya kadang-kadang ditanya, Bagaimana keadaan gereja ini? Saya katakan kita itu, Ibadah itu berjalan terus. Dengan digital platform. Hari minggu bukannya kita tidak beribadah, Kita beribadah melalui YouTube, saudara. Melalui YouTube. Bahkan hari Senin kita bertambah pelayanan. Dulunya kalau hari Senin, Di gereja kami itu saya gunakan untuk istirahat. Tapi justru sekarang pelayanan muncul Melalui platform digital. Tiap Selasa kita ada doa, Setiap hari Rabu perkumpulan pria, Setiap hari Kamis perkumpulan wanita, Setiap Jumat Komsel, Komunitas Sel, Hari Sabtu perkumpulan dari praise and worship. Tiap hari, saudara, Tetap berjalan. Dan saya yakin, saudara, Itu bukti di dalam pemulitan yang terus berjalan. Terus berjalan di dalam kehidupan jemaat. Tadi saya katakan sebagai orang Kristen, Sebagai orang Kristen, Satu saat kalau Anda nanti berkotbah, Melayani orang-orang yang sudah menikah, Atau saudara, Kepada siapa sajalah, Kepada anak-anak muda, Kepada keluarga, Satu saat ya mungkin saudara harus praktek, Dan saudara harus menyampaikan firman. Saya ingin katakan, saudara, Mari kita menekankan, Bahwa pemulitan harus dimulai dari dalam keluarga. Para orang tua harus bisa jadi mentor, Jadi guru, Jadi telakdan. Para orang tua bisa menjadi raja, Menjadi imam, Dan menjadi nabi. Nah, hari ini kita akan lihat secara singkat, Nilai-nilai Kristen yang perlu orang tua, Sampaikan kepada anak. Tulis, saudara, ya. Nilai-nilai Kristen yang perlu orang tua, Sampaikan kepada anak. Saya tahu di sini Anda mungkin belum menikah, Tapi saudara catat, Ini nanti satu saat, Catatan ini akan berguna, Apabila saudara nanti satu saat, Harus menyampaikan firman, Di dalam keluarga. Catat saja, pokoknya catat. Mungkin hari ini, mungkin, Ya, saudara, saya kan belum menikah, Tapi catat. Dan saudara renungkan, Kembali, saudara renungkan. Nilai-nilai Kristen yang perlu orang tua, Sampaikan kepada anak, Adalah satu. Ini, Discipleship pertama, Yang dilakukan orang tua kepada anak-anak, Haruslah apa? Amsal satu ayat yang ketujuh. Tulis. Tadi ditulis dulu. Yang pertama, ya. Orang tua perlu mengajarkan konsep, Takut akan Tuhan. Tulis dulu. Yang pertama, satu. Orang tua perlu mengajarkan konsep, Takut akan Tuhan. Tadi kita membaca di dalam ulangan 6, Ayat 7, bahwa, Orang tua harus mengajarkan, Berulang-ulang, Kepada anak-anakmu, Dan membicarakannya, Pada waktu engkau duduk di rumah, Ya, di rumah. Ingat, saudara, duduk di rumah. Jadi, discipleship, pemuritan, Harus terjadi di rumah. Nah, pada waktu anak-anakmu duduk, Pada waktu anak-anakmu dalam perjalanan, Pada waktu engkau berbaring, Pada waktu engkau akan tidur, Dan pada waktu engkau bangun tidur. Pengajaran pertama keluarga, Discipleship, Terjadi di dalam rumah. Ini yang ingin saya tekankan. Pemuritan harus terjadi di dalam rumah. Dimana orang tua sebagai mentor, Sebagai teladan, Sebagai bangun tidur. Apa yang harus diajarkan? Yang pertama, Harus diajarkan konsep takut akan Tuhan. Silahkan, saudara, baca. Buka Amsal 1, ayatnya yang ke-7. Amsal 1, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Takut akan Tuhan adalah, Permulaan pengetahuan. Nah, ini penting. Takut akan Tuhan itu, Merupakan pendidikan dimulai dari takut akan Tuhan. Pendidikan harus diawali dengan rasa takut kepada Tuhan. Ketika kita tidak mampu menurunkan rasa takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, Maka pendidikan lainnya pun akan sulit diikuti. Ini ya, menurunkan ya. Permulaan segala hikmat, permulaan segala pengetahuan, itu adalah takut akan Tuhan. Maka dari itu para orang tua harus menanamkan rasa takut akan Tuhan. Itu sebagai hal yang utama. Kalau kita orang tua gagal mengajarkan takut akan Tuhan, Maka pendidikan apapun, tidak akan pernah berhasil dengan baik. Mungkin Anda berkata itu, orang itu tidak kenal Tuhan kok pinter, gitu saudara ya. Ya, bisa. Bisa terjadi, dia pinter, gitu. Tapi kalau orang itu pinter tanpa memiliki takut akan Tuhan, Itu sangat berbahaya. Kepinterannya itu bisa untuk berbuat jahat. Kepinterannya itu tidak punya moral. Kepentingannya itu bisa merugikan orang lain. Kepinterannya itu bisa membuat dirinya sebagai Tuhan dalam tanda petik, saudara. Kalau orang itu tidak memiliki takut akan Tuhan. Pendidikan tanpa moralitas bukanlah pendidikan yang sejati. Sekali lagi ya, pendidikan tanpa moralitas itu bukanlah pendidikan yang sejati. Kalau di dalam kontek ayat tadi saya katakan, Pendidikan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan. Pendidikan tanpa ada mempunyai etik Kristen, Moral yang baik, itu bukanlah pendidikan yang sejati. Maka dari itu pendidikan, saudara, harus dimulai dengan rasa takut akan Tuhan. Tadi kita sudah membaca ayatnya di dalam Amsal 1, ayat yang ke-7, Bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara di sini, adik-adik di sini, kan lagi sekolah, sedang belajar. Maka hal yang pertama, yang harus Anda miliki adalah rasa takut akan Tuhan. Ini namanya sekolah Alkitab ya, saudara ya. Sekolah Alkitab. Ini kita pun juga pernah sekolah Alkitab. Tidak jaminan orang sekolah Alkitab, Tapi orang-orang yang sudah bertobat. Terjadi kadang-kadang penyelewengan di sekolah Alkitab. Terjadi penyimpangan di sekolah Alkitab. Terjadi hal-hal yang aneh, saudara. Dalam tanda petik, saudara. Di antara para siswa, bisa terjadi. Bisa terjadi moralitas, penyimpangan moralitas. Itu bisa terjadi di sekolah Alkitab. Itu pengalaman saya, saudara. Dan bukan hanya pengalaman saya, saya mendengar ada banyak. Makanya kalian, kita semua, Anda sebagai siswa, sebelum Anda itu belajar lebih banyak. Ada satu hal yang perlu ditekankan. Amsal 1 ayat 7. Milikilah rasa takut akan Tuhan. Itu permulaan pengetahuan. Waktu saudara belajar apa saja, maka harus diawali dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu, kita punya potensi untuk berdosa, tapi tidak mau memilih untuk berdosa. Kita punya potensi, kita punya kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Atau segampangnya dalam dosa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, itu takut akan Tuhan. Nah, kalau kita memang tidak punya potensi, tidak punya modal, tidak punya uang, tidak punya kesempatan untuk berbuat dosa, ya memang tidak berbuat dosa. Tapi kalau kita punya uang untuk bisa berbuat dosa, Kalau kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, tidak ada yang lihat, semua guru juga tidak tahu, yang ada di asrama cuma kita berdua, yang ada di kamar juga cuma kita berdua, yang lain lagi weekend, saudara punya kesempatan. Tapi saudara memilih untuk tidak melakukan, Itu adalah takut akan Tuhan. Saudara catat, catat ya. Takut akan Tuhan, tulis. Takut akan Tuhan adalah, Takut akan Tuhan adalah, Memiliki potensi untuk berbuat dosa, Tetapi memilih untuk tidak mau melakukan dosa. Nah ini contoh ya, tulis dulu ya. Sudah jelas ya, sampai disini, Kalian ngerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi orang itu punya potensi berbuat dosa, Tapi tidak mau memilih berbuat dosa. Kita punya uang, kita bisa saja kediskuti, Kita punya uang, kita bisa saja minuman keras, Kita punya kesempatan untuk berbuat amoral, Tapi kita tidak mau melakukan. Itu karena apa? Karena kita sadar ada sepasang mata yang mengawasi kita, Yaitu mata Tuhan yang mengawasi kita untuk tidak melakukan hal-hal. Karena kita itu cinta Tuhan. Karena kita itu takut akan Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, Ya dari perbuatan-perbuatan masa lalu, Yang buruk, yang tidak baik, Dan oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, Karena kita ini diselamatkan, Maka kita berbuat baik sebagai thanksgiving respon. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita harus berbuat baik. Nah itu yang pertama yang harus diajarkan. Ini sebagai contoh saja ya, contoh. Satu saat saudara, Ada seorang tetangga, ada orang kaya. Rumahnya itu, di depan rumahnya ada orang yang sederhana. Orang sederhana. Orang sederhana setiap sore, Dia lihat orang kaya, istrinya ini orang kaya. Lihat suami istri ini, Kalau sudah sore pasti ngobrol, berdua. Guyon, tertawa. Satu saat suaminya diajak, Lihat dari lotek. Ini tetangga kita ini orang hebat. Orang sederhana. Orang sederhana. Boleh dibilang orang miskin dalam tanda petik. Sederhana. Oh suaminya ini manggut-manggut. Orangnya ini baik ya. Wah baik. Saya lihat tiap hari begitu. Lalu tergeraklah. Tergeraklah, terkesan. Memberikan teladan yang baik. Dia tiba-tiba memberikan uang, saudara. Uangnya itu gak tanggung-tanggung. Dia memberikan seratus juta. Seratus juta kepada orang itu. Aduh, orang keluarga itu mengucap syukur ya. Aduh, syukur. Kita ini akur. Dapat berkat. Itu, saudara. Nah, setelah dia menerima berkat. Satu bulan kemudian. Histernya yang orang kaya ini lihat loh. Kok tidak pernah duduk ya. Gak pernah bareng-bareng nih. Dilihat sehari, dua hari, seminggu, dua minggu loh. Mana ini orang ini? Lalu orang yang kaya tadi datang ke ibu itu. Yang orang sederhana. Tanya, ibu, Bapak ada di mana? Oh, ibu itu curhat nangis. Aduh, ibu. Bapak itu setelah terima uang seratus juta. Dia hidupnya berfoya-foya. Sekarang dia kabur dengan wanita lain. Aduh, saudara. Ini contoh orang tidak takut akan Tuhan. Dia memang tidak berbuat dosa karena zaman itu gak punya duit. Saudara, gak punya duit. Tapi setelah punya duit, waduh, dia berfoya-foya. Dan akhirnya dia lari dengan perempuan yang lain. Nah, ini contoh tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, dia punya potensi. Dia punya uang. Dia bisa berbuat dosa. Tapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Itulah takut akan Tuhan. Nah, ya. Camkan ini. Tangkep ini. Kata takut akan Tuhan itu bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan sudah familiar. Dan sering kita katakan, sering kita ajarkan, sering kita ucapkan. Jadi kalau ditanya, saudara, takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu hormat kepada Tuhan. Artinya, bahwa kita punya potensi untuk berbuat dosa, tetapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Ajarkan, tulis ajarkan kepada anak-anak untuk membaca firman setiap hari. Ajarkan para orang tua harus mengajarkan firman setiap hari kepada anak-anak. Sekarang dunia itu ada di dalam genggaman kita. Kita bisa mengingatkan anak-anak kita melalui WhatsApp, melalui apalagi lain media sosial. Dan orang tua tidak boleh merasa capek untuk mengingatkan anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Saya mau tanya ini sekarang, kepada kalian ya. Siapa yang sering mendapat SMS, WA, ditelepon oleh orang tuanya? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Coba, ya. Sekali lagi ya. Kalau orang tuamu itu masih hidup, ya kecuali orang tuanya sudah meninggal. Gak bisa nelpon saudara. Kalau orang tua saudara masih hidup, yang menyekolahkan Anda, saya mau tanya. Siapa yang mungkin hampir sehari, dua hari, pasti memberikan WA, SMS? Sekali lagi. Angkat tangan. Coba, puji Tuhan. Anda memiliki orang tua yang baik. Orang tua yang mengingatkan. Mungkin kadang-kadang orang tua mem-forward apa? Mem-forward ayat firman Tuhan. Mem-forward gambar-gambar motivasi. Mem-forward video-video motivasi. Itu adalah sesuatu yang baik. Pada waktu dulu saya, anak saya juga jauh dari saya. Maka saya selalu tiap hari mengingatkan. Moni, anak saya. Gabi, kamu sudah berdoa belum? Kamu sudah baca firman belum? Itu harus diingatkan. Anak-anak, satu saat kalau kalian menikah. Kalau satu saat Tuhan menganugahkan anak kepada Anda. Saya menitipkan pesat ulangan enam tadi. Ayat tujuh. Didik anak-anak di dalam rumah. Itu adalah discipleship pemuritan pertama yang harus terjadi di dalam keluarga. Yang kedua, tulis saudara. Kedua. Discipleship kedua yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak apa? Dua, orang tua harus mengajarkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Orang tua harus mengajarkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Kembali di dalam ulangan lima, ulangan enam, ayat lima. Baca. Ulangan enam, ayat lima. Tadi yang kita baca. Ulangan pasalnya enam, ayatnya yang kelima. Ulangan enam, ayat lima. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Iya. Terus ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, apa dikatakan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau... Sudah. Ya, oke. Jadi, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan itu harus diajarkan kepada anak kita berulang-ulang. Yang kedua ya. Pemuritan yang kedua di dalam keluarga. Orang tua harus mengajar anak-anaknya mengasihi Tuhan. Saya ingin tanya ya, hukum yang terbesar, atau gini, kalau saudara bawa Alkitab itu, kalau disarikan dengan satu kata, berbicara tentang apa? Eh, kira-kira, saudara bisa jawab. Kasih, makasih. Makasih. Makasihi. Makasihi. Betul. Setuju, saya setuju. Karena verman Tuhan berkata, hukum yang terbesar itu adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Tidak ada hukum yang bertentangan dengan hukum ini. Hukum kasih. Kasih itu adalah bahasa universal. Adalah bahasa universal. Kasih. God is love. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, tulis 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau orang itu tidak mempunyai kasih, maka dia tidak mengenal Allah. Kasih itu yang penting, saudara. Kalau kita lihat Taurat, 10 perintah Tuhan, itu hanya bisa disimpulkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, itu adalah hormat kepada Tuhan. Mengasihi itu. Hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10, itu adalah mengasihi sesama manusia. Saudara, bisa catatnya ya, 10 perintah Allah, hukum 1 sampai 4 itu berbicara mengasihi Tuhan. Makanya jangan ada ilah lain. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan berkata sia-sia. Ya, tadi ya, di dalam. Gimana? Ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Apanya yang tidak ada? Maksudnya di dalam 10. Oh, tidak ada yang bertanya. Ya, saudara, tulis ya, 10 hukum itu ya. Hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat, itu tentang cinta kasih kepada Tuhan. Hukum yang ke-5 sampai yang ke-10, itu kasih kepada sesama. Nah, ada atribut Kristen, ya, yang sering kita pakai. Itu baik sebagai anting-anting, sebagai kalung, gitu ya. Sebagai gelang. Nah, kira-kira apa? Atribut Kristen yang sering dipakai gelang, dipakai anting-anting, yaitu salib. Salib itu terdiri dari dua garis. Yang satu adalah garis vertikal, naik, dan garis horizontal. Nah, dari atribut Kristen itu saja. Kita diingatkan bahwa inti dari Kristen itu adalah kasih, vertikal, kasih kepada Tuhan. Dan garis horizontal itu adalah kasih kepada sesama. Nah, itu sebabnya orang tua, pemuditan, yang diajarkan terus-menerus, saudara, adalah kasih. Harus diajarkan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan, ya, pemuditan itu nggak bisa, saudara, ikut seminar terus, oh ya, saya sudah selesai pemuditan. Pemuditan itu seumur hidup. Belajar takut akan Tuhan itu seumur hidup. Belajar mengasihi Tuhan itu seumur hidup. Bukan hanya di dalam kelas. Dan mengasihi, kasih itu apa, saudara, kasih itu apa kepada sesama? 1 Korintus 13, tulis. 1 Korintus 13, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke tujuh, tulis. 1 Korintus 13, ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu mengendalikan diri. Kasih itu tidak senang melihat ketidakadilan. Itu nggak bisa cuma diterapkan dalam 1 jam, 2 jam, terus Anda punya kasih. Kasih itu harus diterapkan setiap hari. Nah, kadang-kadang ya, kadang-kadang. Untuk melatih kasih kita, Tuhan itu menempatkan orang-orang yang menjengkelkan kita. Ada di samping kita. Kadang-kadang untuk menerapkan kasih itu, Tuhan membiarkan kita untuk berdampingan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Kadang-kadang kita berkata, Aduh, aku ini kalau lihat orang ini ya, Mendidih di hati. Ada lagu itu, Mendidih di hati, Mendidih di hati, Mendidih di hatiku. Bukan mendidih karena roh kudus, Mendidih karena kebencian. Aku kalau lihat orang ini, Aku rangs. Aku ini kalau lihat orang ini, Urapanku hilang. Mungkin kalau satu saat saudara belajar di sekolah, Saudara praktek kotbah, Saudara praktek ujian, Terus lihat ada orang yang menjengkelkan. Aduh, kalau orang ini ada, Urapanku hilang. Tapi kadang-kadang Tuhan lakukan, Ijinkan seperti itu. Supaya Anda melatih kesabaran. Supaya Anda melatih tentang pengampunan. Supaya Anda melatih tentang kasih. Itu harus dilatih. Kasih itu ya, Ujiannya setiap hari. Kalau Anda sekolah begini nih, Mungkin ada kuis-kuis itu ujian kecil. Mungkin seminggu sekali. Atau mungkin nanti ujiannya di akhir semester. Itu ya, Saudara ya. Tapi kalau namanya kasih, Itu diuji setiap hari. Kasih itu tidak cemburu, Tidak degi, Tidak iri. Aduh, kenapa ya temanku ini kok Banyak, Banyak disayang oleh gurunya. Aduh, kenapa ya orang ini kok banyak menerima berkat. Itu sebetulnya Tuhan tidak masalah mau memberkati Saudara. Tapi Tuhan melatih. Coba, Kalau kamu lihat orang lain itu diberkati, Bisa gak engkau bersuka cita? Ferman Tuhan berkata, Mari kita menangis dengan orang yang menangis. Mari kita tertawa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Jangan sampai dalam hidup sehari-hari kita menangis kalau lihat orang bersuka cita. Atau kita bersuka cita kalau melihat orang menangis. Kita bersuka cita, Sokor lo, Sokor kamu. Nah itu bukan kasih. Nah nanti direnungkan ya, Direnungkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih, coba direnungkan. Itu adalah inti dari pengajaran Kristen. Kasih. Kasih kepada sesama, Dan kasih terlebih di atas segala-galanya. Kasih kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, Kita mengasihi Tuhan, Dan kita mengasihi sesama. Ini yang kedua, Yang harus orang tua ajarkan di dalam kehidupan anak-anak. Discipleship yang kedua, Di rumah yang harus dilakukan, Mengajarkan anak untuk mengasihi Tuhan. Yang ketiga, tulis. Yang ketiga, Discipleship di rumah. Yang ketiga yang harus diajarkan, Orang tua harus mengajar anak-anak Untuk terus bersyukur. Tulis. Orang tua harus mengajar anak-anak Untuk terus bersyukur. Ayatnya tulis saja di dalam ulangan 4. Ulangan 4. Ayatnya yang ke-9. Bisa baca? Ulangan 4. Ayat yang ke-9. Silahkan. Ulangan 4. Ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah Supaya jangan engkau melupakan Hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu Dan supaya jangan semuanya itu hilang Dari ingatanmu seumur hidupmu Beritahukanlah kepada anak-anakmu Dan kepala cucu cicitmu semuanya itu Waspadalah dan berhati-hatilah Supaya jangan engkau melupakan Hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu Yang dialami oleh engkau sendiri apa Ini orang-orang Israel ya Dulu hidupnya ini saudara Waktu dia keluar dari tanah perhambaan Menuju ke tanah perjanjian Hidupnya itu diwarnai mujizat luar biasa Waktu orang-orang Israel itu Tinggal di Gushen Waktu itu masih di Jajah Masih ada di bawah orang-orang Mesir Derahnya dia itu Derahnya mereka Itu adalah derah yang diberkati oleh Gushen Lalu Tuhan memanggil mereka keluar Mereka keluar itu Diwarnai dengan sepuluh mujizat Saudara tahu semua ya Mujizat air berubah menjadi darah Sampai terakhir anak sulung mati Anak sulung orang-orang Mesir Begitu dia keluar Dia melihat mujizat Laut merah terbelah Waduh luar biasa Setelah dia sampai disitu Dia bisa lihat Kalau malam ada tiang api Kalau siang ada tiang awat Saya percaya kalau nanti satu saat Kalian bisa pergi ke Mesir Untuk bersiarah Kita akan lihat Akan lihat Keganasan alam Di sana Di sana itu kalau malam Di padang pasir Dinginnya luar biasa Itu kalau orang gak kuat bisa mati Karena kedinginan Kalau siang Itu panasnya luar biasa Satu saat saya pernah tanya Kepada orang-orang nomaden Orang-orang yang Mesir Lu pakai jubah Kita lihat kalau orang-orang Arab Lu kan pakai jubah Di padang pasir saya tanya Ketemu Kenapa kamu pakai jubah Ini kan panas Sudah pakai celana pendek Pakai kaos Kan lebih enak Dia ketawa Pak ini kalau kita pakai kaos Pakai anu Karena panas Manusia mengalami Dehidrasi Kesedot Air kita Tubuh kita Mati Makanya kita melindungi Dengan panas itu Waduh itu panasnya luar biasa Bisa gak kuat Sudah Tapi zaman itu Mau berlindung dimana Barisan Hampir satu juta orang Maka Tuhan memberikan tiap Kalau malam Tuhan memberikan Hawa yang hangat Api Mau makan Kasih roti mana Bosan roti mana Kasih burung-buyuh Kasih daging Itu luar biasa Lalu Ayat ini berkata Harus engkau ceritakan Kepada cucuk-cucukmu Dan jijik-jijik Untuk apa maksudnya Untuk kita Selantiasa Terus bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan Tidak pernah meninggalkan kita Barang sedetik pun Kita lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Barang sedetik pun Kalau kita saat ini Bisa ada Itu semua karena Campur tangan Tuhan Dalam hidup kita Kalau sekolah ini Bisa ada Sekolah ini Bisa berkelanjutan Sekolah ini Bisa hidup Itu karena Bukti penyertaan Tuhan Tuhan bisa Menggerakkan Para donatur Tuhan bisa Melakukan Perkara-perkara Yang luar biasa Amin Amin Sehingga Sehingga Semuanya itu Tuhan melakukan Tuhan tidak pernah Meninggalkan kita Barang sedetik pun Empat Empat hari yang lalu Empat hari yang lalu Saya mendengar kesaksian Jemaat Jemaat ini Bersaksi di komsel Dia berkata Bapak-bapak Ibu-ibu Saya itu Tidak berani Untuk memprogram Hidup saya Besok Tidak berani Apalagi memprogram Hidup saya Minggu depan Saya mau apa Bulan depan Tidak berani Saya Dia bilang Kenapa? Karena Covid ini Saya Dirumahkan Suami saya Juga dirumahkan Saya tidak Mengerti Tidak berani Bikin program Tidak ada duit Duitnya ini Habis Duitnya ini Dari hari Ke sehari Tapi dia berkata Di saat Seperti itu Saya melihat Pemeliharaan Tuhan itu Sungguh Luar biasa Oh saya bisa makan Anak-anak saya Bisa makan Jadi saya hanya Bisa bersyukur Saja kepada Tuhan Bahwa Tuhan Tidak pernah Meninggalkan Saya Nah Semacam ini Harus Diajarkan Kepada Anak-anak kita Anak-anak kita ini Harus menjadi Pribadi Yang tahu Mengucap syukur Demikian juga Kalian Kalian ini sebagai Anak-anak Sebagai anak-anak Dari orang tua Mari kita belajar Untuk Mengucap syukur Bisa Mengucap syukur Sebagai Anak-anak yang Bisa mengucap syukur Untuk orang tuanya Terima kasih Untuk papi Mami Yang mengajarkan Iman Yang senantiasa Kalau ada berkat Ngirim kepada saya Bersyukur Itu semua Karena kasih Tuhan Di dalam kehidupan kita Amin Amin Saya percaya Tuhan itu Memberikan kehidupan kita Berkelipah Kalau sodara Satu bulan Satu bulan Saya gak tahu Ini kan Hidupnya kan Semua sudah ditopang Ditopang Untuk hidup ini Sudah ditopang oleh Sekolah Alkitab Kalau sodara Misalnya Misal Ini contoh Misal Nanti kalau Satu saat Anda praktek Anda mengendalakan Kalau kebutuhan Anda Satu bulan Itu misalnya Dua juta Misalnya Kebutuhan Anda Dua juta Terus Anda menerima berkat Untuk jatah bulan itu Dua juta setengah Dua juta lima ratus Sodara harus bersyukur Sodara sudah mengalami Kelimpahan Lima ratus ribu Tuhan memberikan Kepada kita Hidup berkelimpahan Artinya hidup Berkelimpahan itu Hidup Yang sudah Memenuhi Standar Kebutuhan kita Kita Jangan berpikir Kalau kita itu Berkelimpahan Terus berpikir Ratusan juta Terus berpikir Bermilyar Milyar Nah itu nanti Kristen kita Jadi Kristen Yang materialistis Tapi coba Kita diaksa Untuk mengucap Syukur dalam segala Kalau kita ini Butuh satu juta Terus tiba-tiba Ada orang Memberkati kita Satu juta Dua ratus Anda sudah Mengalami Kelimpahan Dua ratus ribu Lebih dari Kebutuhan Ada yang Serta Itu akan Mengembangkan Rasa syukur Kita Kepada Tuhan Tuhan itu baik Tuhan tidak pernah Bertinggal Amin Oke Yang keempat Yang keempat Orang tua Harus mengajarkan Anak Dengan Disiplin Ayo Orang tua Harus mengajarkan Anak Dengan Disiplin Saudara tulis aja ya Amsal 13 Ayat 24 Amsal 13 Ayat 24 Saya bacakan Siapa tidak Menggunakan Tongkat Benci kepada Anaknya Tetapi Siapa Mengasihi Anaknya Menghajar Dia pada Waktunya Nah Orang tua Mendidik Anak Dengan Kasih Namun Tidak Berarti Selalu Membebaskan Ya Jangan Sampai Anak itu Tidak pernah Mendengar Kata Tidak Boleh Jangan Sampai Anak itu Kok tidak Pernah Mendengar Salah Kalau Anak ini Dalam Hidupnya Tidak Pernah Mendengar Tidak Boleh Nanti Dia Di hidupnya Selalu Apa Yang Ditinginkan Akan Diambil Walaupun Itu Nanti Haknya Orang Lain Walaupun Itu Nanti Miliknya Orang Lain Saudara Dia Bisa Ambil Karena Tidak Pernah Dididik Berkata Untuk Tidak Boleh Tidak Pernah Dididik Tidak Pernah Mendengar Kata Jangan Nah Harus Dididik Firman Tuhan Berkata Tuhan Menghajar Orang Orang Yang Dikasihinya Orang Berarti Tuhan Itu Mendidik Orang Orang Yang Dikasihinya Tidak Selalu Harus Dibetaskan Demikian Juga Saudara Saudara Di dalam Asrama Saudara Ada Ketentuan Ketentuan Yang Mengajar Kedisiplinan Anda Anda Tidak Boleh Keluar Seenaknya Anda Tidak Boleh Pulang Sebelum Waktunya Pasti Ada Jamnya Saudara Harus Melakukan Tugas Mungkin Mencuci Piring Membersihkan Membersihkan Tempat Tidur Saudara Kalau Disitu Perhatikan Tempat Tidur Harus Bersih Selimut Harus Dilipat Saudara Jangan Biarkan Kamar Tidur Kotor Segala Sesuatu Akan Dimulai Dari Kamar Tidur Kalau Kamar Tidur Tidak 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 Disiplin Morat Marit Nanti Kehidupan Pelayanan Juga Bisa Begitu Harus Dimulai Dari Dalam Rumah Dalam Kamarmu Diajar Tentang Kedisiplinan Makanya Guru-guru Yang ada Disitu Mendidik Anda Untuk Disiplin Nah Itu Adalah Yang Harus Diajarkan Dari Dalam Rumah Kita Kedisiplinan Yang Terakhir Yang Terakhir Lima Discipleship Yang Kelima Yang Harus Dilakukan Dari Dalam Rumah Orang Tua Mendidik Anak Tanpa Amarah Tulis Orang Tua Di Dalam Mendidik Anak Tanpa Amarah Ephesos 6 Ayat Yang Keempat Ephesos 6 Ayat Yang Keempat Dan Kamu Bapak Bapak Janganlah Bangkitkan Amarah Di Dalam Hati Anak Anak Tetapi Didiklah Mereka Di Dalam Ajaran Dan Nasihat Tuhan Kadang-kadang Orang Tua Membangkitkan Amarah Di Hati Anaknya Anaknya Tidak Berani Balas Amarah Takut Kepada Orang Tuanya Tapi Anaknya Marah Di Dalam Hati Maka Dari Itu Orang Tua Tidak Boleh Mendidik Dengan Marah Mungkin Kita Bisa Marah Marah Karena Perbuatannya Karena Perbuatan Yang Menyimpang Karena Perbuatan Yang Melanggar Moralitas Tapi Kita Tidak Pernah Benci Kepada Pribadi Anaknya Kita Marah Kepada Perbuatannya Saudara Perhatikan Juga Kepada Orang Juga Mungkin Saudara Marah Dengan Perbuatannya Tapi Jangan Jangan Pernah Menyerang Pribadinya Pribadinya Perlu Diajar Pribadinya Perlu Dididik Pribadinya Perlu Dinasihati Oleh Tuhan Di dalam Kolose 3 Ayat 21 Hai Bapak Bapak Jangan Sakiti Anakmu Supaya Jangan Tawar Hatinya Kolose 3 Ayat 21 Baik Ini Aja Yang Saya Ajarkan Discipleship Jadi Kalau Kita Mendengar Discipleship Pemuritan Jangan Hanya Berpikir Di Kelas Jangan Hanya Berpikir Di Sekolah Alkitab Jangan Hanya Berpikir Di Seminar Seminar Yang Saudara Ikuti Tapi Saya Memberikan Satu Hal Lagi Discipleship Harus Dimulai Dari Dalam Rumah Tangga Kita Ini Camkan Dan Ini Perlu Diajarkan Di Keluarga Keluarga Kristen Jemaat Anda Satu Saat Anda Akan Mengajar Kepada Jemaat Yang Sudah Berkeluarga Dan Tekankan Bahwa Discipleship Harus Dimulai Sedini Mungkin Yaitu Di Dalam Keluarga Dan Prosesnya Sampai Akhir Hayat Kita Ada Istilah Berkata Long Life Education Belajar Itu Seumur Hidup Demikian Juga Pemuritan Di Dalam Yesus Seumur Hidup Tidak Ada Satupun Di Antara Kita Yang Berani Berkata Saya Sudah Seporra Saya Sudah Cukup Untuk Tidak Belajar Tidak 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 Seorang Bunya Bisa Berkata Demikian Sampai Akhir Hayat Kita Untuk Terpulihara Di Dalam Iman Yang Baik Tuhan Memberkati Mari kita Berdoa Dulu Atau bagaimana Ya berdoa Silahkan Pak Abraham Ada Komen Kalau ada Komen Juga Boleh Dari Adik-adik Atau Dari Pak Yonatan Silahkan Oke Kalau Ada Saya Lihat Tadi Baru Mau Saya Sapa Di Belakang Adalah Pak Yonatan Teris Minggu Depan Belum Ada Pak Dhani Jadi Bisa Sekali Lagi Pak Abraham Atau Abraham Atau Ever Atau Ever Wenas Yang Dari Makassar Oke Oke Nanti Coba Kita Atur Yang Mana Baiknya Tadi Saya Lihat Di Sini Ada Pak Yonatan Trisna Ini Harusnya Saya Yang Harus Berguru Dengan Pak Yonatan Saya Yang Harus Kuliah Ini Ada Pak Yonatan Pak Yonatan Sudah Sehari-hari Di Sana Sekarang Sudah Pindah Dari Jakarta Pindah Ke Sengkawang Luar Biasa Untuk Dedikasi Pak Yonatan Trisna Demikian Pak David Trisna Yang Mengatur Luar Biasa Adik-adik Ini perlu Ketahui Bahwa Pak Yonatan Pak Trisna Ini adalah Om Saya Manggilnya Ngu 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 Sengkawang Di Tahun 1995 Kita Mengikuti Leadership Training Di Hawaii Di Kihei Maui Terima Hidup Hidup Kita Ini Apa Saya Masih ingat Kalau Di Tempat Pak Abraham Itu Dulu Kan Kita Mengunjungi Salam Mengunjungi Kan Itu Salam Mengunjungi Kalau Pergi Ke Tempat Sana Di Temanggung Itu Pagi-pagi Sudah ada Jemaat Jemaat Yang Bawa Satu Tempeh Satu Apa Tempeh Itu Bahasa Kalau Bahasa Tampah Itu Bawa Satu Tampah Dengan Makanan Banyak Sekali Pagi-pagi Sudah Datang Jadi Kalau Di Desa Atau Di Kota Kecil Itu Biasa Begitu Bagi Kami Yang Tinggal Di Surabaya Waktu Itu Suatu Hal Yang Luar Biasa Saya Pikir Waduh Ini Kok Jemaat Itu Begitu Mengasih Sampai Pendetanya Dibawain Satu Tampah Makanan Itu Pagi-pagi Datang Luar Biasa Sampai Sekarang Masih Masih Teringat Kita Melayani Kita Melayani Gimana Saya Juga Ingat Ketemanggung Ketemu Papa Mama Melayani Temanggung Khotbah Di Ini Luar Biasa Jadi Kita Sekarang Di Sini Tiap Minggu Ada Lima Kali Distant Learning Livestream Dari Pak Abraham Yuono Saat Ini Pak Yusakang Lalu Pak Dhani Hanafi Pak Survendi Hutomo Ada 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 Kristina Tan Dari Houston Ya Terus Kita Setiap Hari Selasa Noni Itu Dokter Rebecca Itu Setiap Minggu Setiap Hari Senin Pagi Setiap Senin Pagi Dokter Rebecca Yang Pernah Masuk Di Penjara Karena Bawa Salah Satu Anak Sekolah Minggu Dari Saudara Sepupu Itu Itu Sampai Keluarga Dekat Iya Pak Jadi Begitulah Jadi kita Luar biasa Dengan teknologi Kita bisa Menerima Banyak Sekali Pengajaran Pengajaran Dari Mana-mana Begitu Dan Tau Nanti Kalau Satu Kali Kita Bisa Membuat Bishom Ada Di Di Menado Atau Di Atau Di mana Bisa Terima Kasih Pak Abraham Tuhan Memberkati Pelayanan Nanti Kapan-kapan Kita bisa Ketemu lagi Kalau Ada saatnya Pak Abraham Mau Mengunjungi Singkawang Wah Bagus Sekali Apa Mau Kira-kira Bulan Agustus Kira-kira Untuk Di Indonesia Sekarang Masih Covid Ini Susah Tapi Kalau Agustus Mungkin Sudah Bisa Kalau Agustus Bulan Depan Belum Masih Belum Kalau Saya Berpikir Kita Baru Bisa Bebas Untuk Terbang Tahun Depan Waduh Lama Sekali Kita Di sini Kita Di AFGF Kemungkinan Baru September Baru Kebaktian Secara Perjemaat Ya Ya Oke Sampai Jumpa Lagi Tuhan Memberkati Semuanya Dan Apa Tadi Tadi Sudah Berdoa Kita Belum Berdoa Ya Belum Nah Siapa yang Mau berdoa Pak Pak Yonatan Atau Pak Abraham Yang Mau berdoa Pak Yonatan Oh Oke Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Untuk pelajaran Pada Pagi Hari ini Tentang Pemuridan Harus Terjadi Dalam Kedua Kami Sepanjang Hidup Kami Tuhan Terima kasih Engkau Memberi Pencerahan Melalui Pak Abraham Engkau Berkati Abraham Dengan Anugrah Mu Sehingga Bisa Melayani Engkau Sampai Masa Tua Sampai Mata Kami Ke Firdaus Terima kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yisus Sekarang Mengucapkan Segala Syukur Kami Amin Amin